Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel jenis 07 tentang tutorial semua akan menjadi mudah salam kopi pahit pasti mantap oke seperti biasa bagi kalian yang baru saja atau mungkin baru menemukan video ini atau menemukan channel ini silakan ditekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol lonceng karena dengan tombol lonceng itu jika ada notifikasi terbaru dari channel ini maka kalianlah yang akan mendapatkan informasi pertama kali dan tekan tombol like jempol keatas dan share kepada teman-teman atau kerabat kalian semua baik di sosmed atau lainnya saya hitung mulai dari hitungan mundur 3, 2, 1 oke terima kasih telah subscribe channel ini dan saya ucapkan terima kasih bagi yang senantiasa setia pada channel ini oke sahabat kali ini admin akan memberikan informasi tentang men-scan dokumen-dokumen penting yang kita miliki yaitu dengan judul video kali ini seperti judul yang sudah admin tulis yaitu oke lanjut saja disini admin akan menggunakan untuk men-scan dokumen-dokumen penting seperti jasa kemudian dan undangan ataupun lain sebagainya disini admin sudah sediakan yang namanya aplikasi fast scanner jadi fast scanner disini bisa kalian karena admin sudah disini mendownloadnya langsung saja admin disini buka aplikasi fast scanner jadi disini namanya adalah fast scanner nanti kalau sahabat itu bingung admin akan taruh di deskripsi video ini oke pertama-tama yang admin lakukan adalah ketika kita ingin memfoto atau mengambil dokumen baik itu secara miring ataupun tidak pas lah atau tidak bagus jika kita menggunakan fast scanner ini maka hasil foto kita itu maka akan bagus sekali tanpa miring atau bagaimanalah oke pertama-tama admin disini sudah sediakan ya jadi disini sudah ada dokumen di depan saya yaitu google adsense langsung disini admin kita foto sembarangan saja ya biar kalian itu tahu set oke disini disitu sudah padahal disini admin tadi mengambilnya secara miring ya tidak pas tetapi disini bisa kita atur dengan garis hijau ini kita bisa tarik sesuai dengan selera kita misalkan yang di atas disini ya di atas ini ini kurang bagus kurang pas maka kita paskan saja seperti ini yang pojok sini kita bisa atur sesuai selera kita nah seperti itu sahabat hasilnya sangat bagus sekali dan kalau kita ingin warna kita bisa disini pilih foto pilih foto disini kita atur kalau kurang putih disini bisa sahabat lihat sendiri disini selera warna disini sudah ada macam-macam semuanya ada BW dan lain sebagainya tapi yang 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 bagus ini ya kita ambil yang foto saja ya yang paling tengah kalau kita mau hitam putih kita pilih grey disini maka disini sudah seperti fotocopy jadi begitu juga dengan ijazah misalkan ada bos kita itu yang meminta fotocopy agar kita tidak cetak dengan warna warna apa ya yang warna maka kita pilih grey disini sudah tidak seperti ini bisa sahabat dia sendiri ya tetapi silera admin sekarang yaitu ingin menampilkan foto ini sebagai warna aslinya oke misalkan disini kita tulis adsense kalau misalkan disini ingin menambah maka kita klik tombol tambah di bawah ini disini oke lanjut tambah seperti itu dan kita tambah lagi misalkan seperti ini oke dan cara ngeturnya juga sama garis biru ini kita atur sampai disini seperti itu sahabat silahkan dikasih sendiri oke lanjut nah disini sudah ada langsung kita centang nah disini sudah ada sahabat jadi kalau kita mau mengambil foto silahkan menggunakan face scanner ataupun kita sudah memfoto tetapi kita belum mempunyai aplikasi face scanner tekan tombol titik 3 di pojok sini ya disini more kemudian from gallery oke disini kalian bisa lihat tulisan dalam disini tampak seperti tidak apa tidak pas di foto setelah itu kita klik oke langsung disini kita pilih yang namanya add setelah itu maka disini sudah kita atur seperti biasa seperti ini kalau kita mau takas bawain ikut kita ini paling tengah ini gitu yang kita tekan kemudian kita geserkan seperti itu kalau sudah selesai itu kalau sudah selesai kita pilih centang ini tulisan centang disini oke next nah disitu sahabat jadi yang barusan ini sangat miring sekarang sudah tidak lagi oke kalau kurang terang kita pilih sini oke anggap saja ini sudah bagus anggap saja ini sudah bagus jadi seperti ini sahabat kita cek dulu kita cek dulu ataupun kalian kalau misalkan disini ada tulisan disini yang terlanjur kita potong kemudian ada tulisan yang kena potong kembali dulu kemudian kita tekan tombol titik 3 disini nah disini pilih edit kemudian ada tulisan kemudian kita centang kemudian kita centang kemudian tekan tombol titik 3 lagi kemudian pilih edit farm hati-hatilah ketika kalian memotong karena itu bisa jadi fatal kita tekan tombol dan yang paling terakhir adalah jika semuanya sudah selesai dari memfoto kemudian merubah nama dan mengatur rotasinya jika semuanya sudah sip dan bagus dan cocok pada pikiran kita maka yang terakhir adalah yaitu kita bagikan ke teman kita itu kita klik salah satu dokumen ini atau kita tandai semuanya select all sini tapi kalau hanya sebagian kita klik salah satu dokumen ini kita kemudian tekan tiga titik disini di atas kemudian kita pilih sharing untuk baru lagi dan setelah itu kita pilih disini kalau yang berbentuk PDF maka format yang terkirim kepada orang lain yaitu adalah PDF tetapi kalau kita pilih JPG tetapi kalau kita pilih JPG mereka yang terkirim kepada orang adalah berbentuk foto bukan dokumen berbentuk PDF jadi silahkan pilih sesuai kemauan sahabat-sahabat masing-masingnya terima kasih jadi seperti itu untuk informasi saat ini dan jika video ini bermanfaat silahkan di share kepada teman-teman kalian baik secara medsort ataupun lainnya dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah sebagai saran untuk berkembangnya channel ini terima kasih telah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax